Tim Resmob Satreskrim Polres Palopo dipimpin dan Tim Resmob Aibda Ronald FN diberhasil mengamankan terduga pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kejadian ini terjadi di Kelurahan Benteng, Kecamatan Waratimur pada Jumat 4 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang diperoleh terlapor yang berhasil diamankan adalah seorang pria berinisial AN, 21 tahun warga Talete Desa Walena, Kabupaten Luhu. Kronologis kejadian menunjukkan bahwa terlapor menjemput korban R di rumah kos milik sepupunya dan membawanya ke sebuah rumah kosong di kawasan perumahan Benteng, Kota Palopo. Saat di TKP terlapor mengancam korban dan melakukan tindakan persetubuhan terhadap korban selama dua hari. Korban akhirnya melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian. Polisi akhirnya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terlapor di Jalan Benteng, Raya Kelurahan Binturu, Kecamatan Waratimur selatan, Kota Palopo. Di hadapan petugas, AN mengaku telah melakukan perbuatannya terhadap korban lain berinisial HU di tempat yang berbeda. Selain AN, terlapor lainnya seperti AS dan H juga diduga melakukan tindakan serupa terhadap korban atas suruhan AN. Namun salah satu terlapor tidak berhasil melancarkan aksinya lantaran melihat korban menangis. Setelah diinterogasi, pelaku mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap korban R dan H di TKP yang berbeda secara berulang. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Palopo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Di mana pelaku telah diamankan berinisial AN, kemudian korbannya anak di bawah umur ada dua. Satu bernama perempuan Musnur, kemudian yang kedua bernama perempuan Rastin. Pelaku tersebut telah diamankan oleh tim Resmo Polres Palopo dan sekarang sudah berada di Polres Palopo. Itu dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan akan ditingkatkan ke penyelidikan. Ada pun kejadiannya yaitu terjadi di Kelurahan Benteng, Kecamatan Langit Warak Timur, Kota Palopo. Yaitu terjadi beberapa hari yang lalu. Kemudian ada pun pasal yang akan ditakkan kepada pelaku yaitu pasal 81 ayat 2, yontoh pasal 76D, subsidi pasal 82 ayat 1, yontoh pasal 76E, undang-undang pernikahan. Atas perbuatannya pelaku disangkakan pasal 81 ayat 2, yontoh pasal 76D, subsidi pasal 82 ayat 1, yontoh pasal 76E, undang-undang perlindungan anak. Zulfi Kri mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.